Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di Magenta Islam Banyak orang yang pastinya ingin hidup berkecukupan Jika kita mendapatkannya Maka dalam menjalani hidup Akan mudah sekali tercukupi kebutuhannya Kita pun bisa menggunakan harta Untuk beramal dan membantu sesama Namun ada juga orang yang sudah berusaha Sekuat apapun, tetap saja miskin Dalam pandangan Islam, apakah penyebabnya? Simak video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut harus tonton ini Penyebab kamu miskin terus Versi dari Magenta Islam Intro Melakukan pemborosan harta Menabung menjadi salah satu hal yang sangat baik untuk dilakukan Jika kita ingin mempunyai harta lebih banyak lagi Tentunya ini akan menekan pengeluaran yang tidak berguna Namun masih banyak orang yang melakukan pemborosan Tentunya hal ini mencari bom waktu untuk mereka semua Walaupun pendapatan mereka besar ataupun kecil Jika terus melakukan pemborosan Maka tidak akan pernah mendapatkan rezeki yang lebih Apalagi jika dihamburkan untuk perbuatan dosa Tentunya hal ini akan mencari bom waktu untuk mereka semua Walaupun pendapatan mereka besar ataupun kecil Jika terus melakukan pemborosan Maka tidak akan pernah mendapatkan rezeki yang lebih Apalagi jika dihamburkan untuk perbuatan dosa Allah SWT saat membenci umat yang melakukan pemborosan Jelaskan dalam Al-Quran Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya Kurang Serat Al-Isra ayat 27 Setan akan selalu menjurmuskan kita ke dalam perbuatan dosa Kebanyakan orang menghamburkan hartanya Untuk perbuatan negatif seperti pamer Atau hanya kurang-kurang saja Ini juga dilarang dalam agama Dalam hadis ditarangkan Sesungguhnya Allah meridoi tiga hal bagi kalian Dan murka apabila kalian melakukan tiga hal Allah ridho jika kalian menyembahnya Dan Allah ridho jika kalian berpegang pada tali Allah seluruhnya Dan saling menasehati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian Allah murka jika kalian sibuk dengan desas-desus Banyak mengemukakan pertanyaan yang tidak berguna Serta membuang buang harta Hadis riwayat muslim Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap berdebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobol Alamin Tidak Mampu Melawan Rasa Malas Rasa malas merupakan musuh bagi kita semua Hal ini akan membuat diri kita tidak maju dan bahkan mengalami kemunduran Tentunya hal tersebut haruslah kita lawan Melawan kemalasan sama saja kita melawan diri kita sendiri Saat kita berhasil mengalahkan kemalasan yang ada di dalam diri Makakan banyak jalan yang bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi Secara logika Jika kita malas bekerja sudah pasti Jadi kita tidak akan mendapatkan penghasilan Hal inilah yang membuat menjadi tetap miskin Allah SWT juga membenci umat yang malas Dijelaskan dalam hadis Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah Namun setiap mukmin itu baik Semangatlah pada perkara yang bermanfaat bagimu Dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam perkara tersebut Dan jangan malas Jika engkau tertimpa musibah Maka jangan ucapkan Andaikan saya melakukan ini dan itu Namun ucapkan Qadarullah wa masya'afa'ala Atau ini takdir Allah Apa yang Allah inginkan itu pasti terjadi Karena ucapkan andaikan Itu akan membuka pintu setan Hadis Rewat Muslim nomor 2664 Yanglah bermalas-malasan sahabat beriman Karena nantinya hanya akan tersisa penyesalan Kurang bersedekah Tidak sedikit dari kita semua Yang mementingkan diri sendiri Sehingga lupakan bersedekah Segala pendapatan hanya ditapung saja Untuk diri sendiri Dan tidak digunakan di jalan Allah ta'ala Padahal setiap rezeki yang kita dapatkan Ada hak saudara kita yang membutuhkan Lupakan bersedekah menjadi salah satu sebab Kita masih dalam keadaan miskin Padahal dalam bersedekah Dalam jumlah yang sekecil apapun Allah SWT akan menggantinya Dengan berlipat-lipat ganda Dijelaskan dalam Al-Quran Sesungguhnya Orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya Baik laki-laki maupun perempuan Dan meminjamkan kepada Allah Pinjaman yang baik Dicayakan dilipatkan Dakan pembayarannya kepada mereka Dan bagi mereka pahala yang banyak Quran Surat Al-Hadid Ayat 18 Tidak perlu kita takut kehilangan harta Saat banyak melakukan sedekah Allah ta'ala yang menjamin kita Akan mendapatkan balasannya Hal inilah yang terkadang banyak orang yang menelaikannya Maka dari itu sahabat beriman Sisikanlah harta untuk bersedekah Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui apa penyebabnya? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun Magenta Islam ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax